Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kita bertemu lagi di Satria Speaker Channel Pada kesempatan kali ini Ini ada Speaker 12NW100 Strip 8 dari PNC Speaker Nah ini merknya ada nomor seri Untuk sirsuit deformatornya Ini adalah jenis kuk Jenis mangkok ya Terus untuk isinya ini ada manet neodymium Untuk konektornya seperti ini Ini termasuk model lama Kalau yang terbaru modelnya bending post Atau dipencek PNC Speaker 12 inch Untuk kone paper dia waterproof treatment Dua sisi Kondisinya masih baru ya Speakernya Cuman manetnya bergeser Mari kita lihat Sama-sama dari depan Kita siapkan mejanya dulu Dan untuk semuanya Salam warah Pada kesempatan kali ini Kita akan memperbaiki Manet Speaker yang bergeser Dan sebelum kita lanjutkan Kami minta dukungannya Tolong kasih like dan subscribe-nya Oke seperti inilah Kondisi dan isinya Bagian voice coil Terjepit dengan sisi lainnya Terlihat ya Ini kalau kita masukkan Mika film Ada sisi yang longgar Dan ada sisi yang Tidak bisa dimasuki Mika film Jadi ini Posisi voice coil Terjepit antara Bagian pol P.C. Dan washer Karena posisi voice coil Terjepit Mengakibatkan Tidak terjadi Eskursi Atau Gerak langkah Maju Dan mundur Pada Conpepper Walaupun Secara resistansi Voice coil Terukur Nyambung Dan masih Bagus Kondisinya Tapi karena Terjepit ini Atau tidak ada Gerak linearitas Gerak maju Dan mundur Pasti bunyinya Nanti Speakernya Akan kecil Sekali Oke teman-teman Oh iya Ini dust capnya Tadi sudah Dilepas Untuk cara Melepas Atau menutupnya Teman-teman Bisa lihat Video kami Yang sebelumnya PNC speaker NW100 Kondisi voice coil Masih sangat bagus Kondisi Corn paper Juga bagus Semuanya masih bagus Ini nanti Kita akan coba Berbagi dengan Cara yang berbeda Kalau cara yang umum Pasti ini akan Dibongkar Keseluruhan Akan Membongkar Voice coil Akan membongkar Corn paper Dan membongkar Spider Tapi kita coba Nanti Dengan cara Tanpa Membongkar Tanpa Melepas Magnet Dan tanpa Melepas Corn paper Ini nanti Kita bantu Menggunakan Ini Baut Jadi metodenya Nanti kita Cukup Men-centerkan Posisi Polpis Atau Magnet Neodium Jadi tanpa Penggunaan Lem Atau Pelekat Langkah pertama Kita harus Cari dulu Kondisi Celah Bagian Voice coil Yang terjepit Bagian Mana Terus Sambil kita Memperiksa Kondisi Voice coil Masih bagus Ataukah Sudah terbakar Dan ternyata Ini masih Bagus Sekali Voice coil Seperti yang terlihat Celahnya Disini Ada yang Sempit Dan ada yang Lebar Ini nanti Kita yang Bagian Celah Yang luar Atau Yang out Kita kasih Mika Film Kita bantu Menggunakan Mika Film Masukkan Melalui Celah Lubang Ventilasi Pembuangan Panas Untuk Mika Film Ini Kami Menggunakan Ukuran 0,20 Kita Masukkan Satu Persatu Supaya Mencari Posisi Bagian Yang Tidak Bisa Masuk Nah Ini Tidak Bisa Masuk Bagian Gesernya Berarti Disini Sisi Voice Coil Yang Luar Terjepit Disini Berarti Ball Base Bergeser Kesana Selanjutnya Kita Masukkan Sim Kita Masukkan Ganjal Pada Celah Yang Bagian Depan Oke Celah Yang Longgar Ini Sekarang Sudah Dimasuki Sim Kemudian Nanti Kita Balik Dan Kita Kasih Sim Atau Ganjal Yang Bagian Sebaliknya Menggunakan Mika Film Ukuran 0,20 Nanti Dikasih 2 Pici 2 Pici Ya Teman Teman Tentu Saja Ini Sim Untuk Bagian Voice Coil Yang Bagian Luarnya Bukan Yang Dalam Yang Dari Depan Tadi Ini Yang Bagian Luarnya Teman Siapkan Gagang Besi Ini Nanti Kita Pukul Menggunakan Palu Bagian Magnitnya Dipukul Dengan Hati-hati Hati-hati Pelan-pelan Dan Selalu Perhatikan Setiap Pukulan Ada Bergeseran Atau Tidak Teman-teman Selalu Periksa Oke Ini Sudah Bergeser Kita Coba Masukkan Sim Pada Lubang Yang Sebelahnya Dan Bisa Masuk Berarti Sudah Bergeser Supaya Tidak Berubah Kembali Segera Teman-teman Kalau tidak Segera Dimasuki Sim Akan Segera Bergeser Kembali Teman-teman Jika Bagian Belakang Ini Sudah Terisi Sim Dengan Penuh Atau Masing-masing Mendapat 2 Bici Sekarang Kita Pindah Ke Bagian Depan Kita Masukkan Sim Pada Celah Yang Sudah Bergeser Tadi Nah Sekarang Sudah Mau Masuk Sim Oh Iya Teman-teman Masih Ingat Kita Dulu Pernah Membahas Tentang Si Suit Driver Motor Magnet Neo Setiap Kali Lepas Magnet Penurunannya Adalah 10% Jadi Disini Pertimbangkanlah Sebelum Pertimbangkan dengan Baik Jangan Sampai Melepas Magnet Pada Setiap Suit Driver Motor Kalian Mudah-mudahan Dengan Cara Inilah Menjadi Solusinya Tanpa Melepas Magnet Ini Baut Jadi Nanti Ini Fungsinya Untuk Mengunci Untuk Mengancing Bagian Lebang Ini Magnet Nanti Kancing Menggunakan Bau Sementara Itu Tapi Kita Harus Buatkan Ring Ring Atau Centering Centernya Kita Buatkan Dulu Kita Buat Menggunakan Ini As Aluminium Untuk Mengancing Bagian Polpis Dan Magnet Supaya Tidak Bergeser Kembali Tidak iya temen-temen ringnya sudah jadi seperti ini hasilnya ini dari aluminium temen-temen bebas menggunakan bahan apapun yang penting itu tahan panas bisa dari besi atau ring apapun tapi supaya cantik bentuknya ini kami coba buatkan menggunakan aluminium saatnya kita pasang kita kancing magnet neodiumnya dan pulpisnya menggunakan ring aluminium ini supaya tidak bergeser kembali selamat menikmati selamat menikmati oke temen-temen sekarang sudah jadi namun ada gesekan ya kita harus membersihkan dulunya kemasukan debu tadi kita bersihkan menggunakan mikafilm dibantu menggunakan gelombang alpha 10 hasil oke es kursinya sudah bagus ya tidak ada gesekan yang terlihat berarti sudah bagus oke temen-temen demikianlah tutorial kali ini tentang cara memperbaiki manit speaker tanpa membongkar total seluruh bagian semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan sesuatu yang tidak berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sekian dulu dan terima kasih kita bertemu lagi di lain kesempatan tidak lupa kami doakan semoga dulur-dulur goncok-goncok tapi semuanya tangkapannya laris manis diberi kesehatan dan lancar sehat walafiat panjang umurnya amin amin ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati